Hai Assalamualaikum hari ini saya membagikan tips cara menggoreng cumi biar enggak meledak-ledak ini cuminya yang sudah dipengat kalau bahasa sasaknya itu alias diungkep pakai asam terus jeruk nipis garam dan penyedap rasa saya pakai micin sedikit optional ya kalau enggak suka micin ya enggak usah gitu aja karena emang dari cuminya juga sendiri sudah manis terus kalau untuk mau mendapatkan cumi biar enggak kempes itu emang benar-benar cumi yang fresh ya cumi fresh nih jadi hasilnya nanti akan kayak gini nih matangnya tetap kayak gini ya akan melendung enggak kempes itu kalau cumi fresh yang belum kena es sama sekali nah minyaknya juga kayak gini jangan banyak-banyak minyaknya jangan banyak-banyak sedikit aja kalau mau goreng cumi terus untuk minyaknya minyaknya nyalakan apinya jangan terlalu besar jangan terlalu besar nyalakan apinya nah ini tepung kasih tepung cipratin tepung sedikit aja cipratin tepungnya nah ini sudah hampas emang udah nyala dari tadi sekarang kita akan mulai menggoreng hai 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 sepas goreng cumi jangan berhenti di aduk-aduk kayak gini orang tarik dia biar dia tidak meletut-letut alias meledak-ledak biasanya orang-orang kan ngerinya tuh kalau goreng cumi dia suka meledak-ledak tuh terus kalau goreng cumi biar manisnya tetap kerasa itu jangan terlalu kering ya jangan sampai coklat banget karena nah emang cumi cukup direbus aja juga sudah enak kan nah ini sudah direbus alias sudah diungkep jadi ini memang sudah dasarnya mateng kan nah pas gorengnya itu ya cukup bentar aja oke nah tuh kalau cumi flash dia akan tetap melendung seperti ini matengannya sedikit aja oke ini dia cumi yang tadi kita goreng ini masih fresh cuminya jadi nggak gepeng-gepeng oke itu dulu ya tips goreng cumi biar enggak meletup-letup atau meledak-ledak oke thank you assalamualaikum